Pertandingan Selanjutnya Terkalahkan dalam 12 laga terakhir Sedangkan Tangsel Walior Julukan Dewa United dalam 3 laga terakhir Mereka 2 kali menelan Kekalahan dari Borneo FC Dan Arema FC Serta imbang kontra PSM Akasar Tetapi hasil pertandingan Pada pertemuan pertama di Bandung Yang berakhir imbang dengan skor 2-2 Bisa menjadi pelajaran untuk Persib Untuk tidak meremehkan Dewa United Secara kolektivitas tim Dewa United Faktanya merupakan tim yang tangguh Di bawah besutan pelatih asal Belanda Jan Olde Rengkering Dewa United pun beberapa kali Membuktikan sebagai tim yang Kerap mengejutkan tim-tim besar Contohnya Madura United Dan Persija Jakarta Pernah merasakan amukan Dari Alec Martins dan kolega Menghadapi Dewa United Persib sendiri dipastikan Bisa menurunkan para pemain terbaiknya Karena tidak ada yang terjerat skorsing Namun beberapa pemain masih harus dipantau Kondisinya Laga Dewa United Persis Persib Bandung sendiri Akan digelar di Stadion Indomil Arena Pada Minggu 28 November 2023 Mulai pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Dan disiarkan langsung Indosiar serta streaming di video Asisten pelatih Persib Bandung Guaran Polik Mengaku takjub pada kondisi Sekuat Maung Bandung saat ini Rasa takjub itu Ia gambarkan sejak dirinya Pertama kali bergabung dengan Persib Bandung Tepatnya pada 26 September 2023 lalu Sebelum bergabung dengan Persib Asisten pelatih kelahiran Zegreb itu Bercerita jika dirinya lebih dulu Berkomunikasi dengan Bojan Hodak Dan mendapat banyak informasi Mengenai tim Maung Bandung Dimulai dari pemain Gaya bermain Hingga atmosfer pertandingan Jadi saya sudah mengetahui Sebelum saya tiba Tapi apa yang saya alami Sungguh di luar dugaan Ketika saya tiba Dan kondisi sekarang Menurut saya Melebihi ekspektasi saya Ujar Goran Paulik Goran sendiri didatangkan oleh Persib Untuk membantu Bojan Hodak Dalam mengelola tim Di atas lapangan Maupun di luar lapangan Kedatangan asisten pelatih itu juga Disusul oleh Miro Patrick Yang menjadi pelatih fisik Persib Bandung Goran memiliki pendapat Jika materi pemain dan atmosfer Sepak bola Persib Bandung Sangat bagus Ia bahkan mengatakan Jika tim asal Bandung ini Memiliki kemampuan juara Hal itu ia utarakan Karena Persib mendapat dukungan Yang bagus dari manajemen Dan pendukungnya Orang-orang yang berada Di sekeliling tim sangat bagus Ini membuat atmosfernya Juga sangat bagus Pemain dalam lingkungan Yang bagus juga Tim ini memiliki Kemampuan menjadi juara Ucap Goran Pauli Sebagai asisten pelatih Ia akan lebih fokus Untuk membantu Bojan Hodak Sebagai pelatih kepala Karena ia yakin Jika Persib memiliki peluang besar Meraih prestasi terbaik Di musim ini Lebih lanjut Dengan adanya jeda kompetisi Ia mencoba memaksimalkan Waktu untuk terus membantu Tim agar semakin baik Pemain Persib Bandung Daisuke Sato Akan menghadapi Timnas Indonesia Di kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde kedua Hal itu dikarenakan Daisuke Sato Menjadi bagian dari Pemain Filipina Yang dipersiapkan Untuk melawan Timnas Indonesia Daisuke Sato Merupakan pemain Yang berposisi Sebagai back kiri Milik Persib Bandung Sekaligus Langganan Timnas Filipina Terakhir Daisuke Sato Bermain untuk Filipina Saat melawan Vietnam Di kualifikasi Piala Dunia 2026 Back kiri Berusia 29 tahun Itu bermain Sebagai starter Sayangnya Timnas Filipina Harus mengakui Keunggulan Vietnam Dengan skor Akhir 2-0 Di kandang sendiri Apabila Daisuke Sato Kembali dipercaya Bermain oleh Pelatih Filipina Maka Mantan pemain Ranca Bully FC Tersebut Akan berjumpa Pemain Persib Bandung Lainnya Pemain Persib Bandung Yang dipanggil Ke Timnas Indonesia Oleh Sintayong Di antaranya Adalah Mark Lok Rahmat Irianto Dan Edo Febriansa Laga Timnas Indonesia Melawan Filipina Bakal digelar Di Rijal Memorial Stadion Manila Pada hari ini Pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat Nama Tayron Delfino Tengah jadi sorotan Di sekuad Persib Bandung Karena senter Dirumorkan Akan jadi Salah satu Pemain yang dilepas Pada bursa transfer Paru musim ini Sejumlah kabar Menyebut Jika pemain asal Sepanyol itu Akan dipinjamkan Ke klub Liga Thailand Daptar pemain asing Persib saat ini Memang sudah berlebih Mulai dari Ciro Alves Lepi Madinda Daisuke Sato Alberto Rodiges Nick Wippers Dan Davida Silva Terbaru Persib memastikan Perpanjangan kontrak Davida Silva Hingga 2025 Pilihan Bojanhodak Untuk melepas Pemain asing Persib Kemungkinan terjadi Pada Tyron Delfino Dan Lepi Madinda Namun semua keputusan itu Baru akan terjadi Hingga bursa transfer Ditutup pada 28 November 2023 Gelandang asal Sepanyol itu Didatangkan pada Saat era Luis Mila Dan digadang-gadang Akan menjadi Bintang Persib Di masa yang akan Datang Namun sayang Sejak perdana Menjadi bagian Dari sekuan Maung Bandung Dan bermain Kala itu Melawan Madura United Ia mengalami cedera Sempat beristirahat Panjang Akibat cedera Yang dialaminya Di awal musim Gelandang yang baru menjalani Satu kali pertandingan Dengan Persib itu Kini sudah kembali Tampil penuh Dalam game internal Akhir pekan lalu Meski lama absen Tyron mengaku Tak kesulitan Beradaptasi lagi Dengan rekan-rekannya Bermain dengan Pemain hebat Kata Tyron Membuatnya tidak sulit Melakukan komunikasi Di atas lapangan Saya datang Di tengah tahun Dan sudah beberapa kali Memainkan uji tanding Bersama mereka Jadi tidak sulit Bermain bersama mereka Selain itu Ada banyak pemain Bagus disini Tidak sulit Komunikasi dengan mereka Di lapangan Kata Tyron Delfino Tyron berharap Tim asuhan Bojanhodak ini Bisa terus melanjutkan Trend positifnya Meski tidak gampang Tyron percaya Persib mampu Mempertahankannya Dengan meraih Hasil maksimal Dalam setiap laganya Memang ini sulit Tapi penting Karena kami bisa Menjadi juara Jika melanjutkan Apa yang dirasakan Tim sekarang Layaknya keluarga Tentu itu Bagus untuk Di ruang ganti Dan menurut saya Itu kunci untuk Meraih prestasi Kami sedang dalam Momen yang bagus Tetap fokus Di putaran kedua Ucap Tyron Delfino Madura United Salah satu klub Kompetisi Liga 1 Sedang menghadapi Tantangan besar Dengan potensi Kehilangan Gelandang kunci mereka Yaitu Hugo Gomez De Santos Silva Yang lebih dikenal Sebagai Jaja Gelandang asal Brazil Yang telah menjadi Pilar Madura United Sejak musim 2021-2022 Dikabarkan akan Meninggalkan klub tersebut Di jendela transfer Paru musim ini Jaja yang berusia 28 tahun Telah memberikan Kontribusi besar Untuk Madura United Selama masa Baktinya Dengan catatan 20 gol dan 9 asis Dari 76 penampilan Di Liga 1 Ia tidak hanya Menjadi andalan Dalam mencetak gol Tetapi juga Menjadi kreator serangan Yang handal Kabar mengenai Potensi kepindahan Jaja tentu menjadi Sorotan utama Bagi para penggemar Sepak bola Terutama mereka Yang mendukung Madura United Sejumlah Klub besar Di Liga 1 Lainnya Kabarnya Telah menunjukkan Minat pada Gelandang berkualitas ini Salah satunya Persib Bandung Untuk menggantikan Posisi Teiron Delfino Kabar ini juga Berhembus kencang Di media sosial Salah satu Akun Instagram Fans Persib Bandung Ad Persib Spot Mengabarkan Bahwa Jaja diincar Persib Bandung Untuk menggantikan Peran Teiron Delfino Hugo Gomez Jadi incaran Persib Untuk mengisi Flymaker Jika Teiron Dan Madinda Out Tulis akun tersebut Namun Bukan hal yang mudah Untuk mendatangkan Jaja Pasalnya Persebaya Surabaya Juga menaruh Minat terhadap Hugo Jaja Jadi Siapa cepat Dia akan dapat Di sisi lain Manajemen Madura United Belum memberikan Konfirmasi resmi Terkait rumor ini Namun Spekulasi Dan antisipasi Sudah mulai berkembang Di kalangan penggemar Lantas Bagaimana menurut kalian Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax